Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi ya di channel youtube saya Selamat datang untuk teman-teman Yang baru saja bergabung Yang baru saja menemukan channel youtube saya Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung Yang baru saja menemukan Bantu klik tombol subscribe-nya Agar saya lebih semangat lagi untuk bikin Konten video-video tentang ikan Ataupun tentang apa saja sesuai Dengan permintaan teman-teman Dan di video kali ini kita akan Kembali lagi menjawab pertanyaan dari Teman-teman ya Soal ikan cana-ikan cana yang Ada kendala ya Mungkin ada kendala di beberapa Peliharaannya Ataupun di beberapa treatmentannya Ataupun progresannya itu Ada beberapa kendala ya Seperti apa ya Yang pertama itu Yang pertama itu kendalanya ada di apa Di ekor Ataupun dorsal yang Dorsal yang apa ya Yang bengkok gitu ya teman-teman Anal dorsal ataupun Bagian dorsal yang bengkok Itu gimana bang caranya gitu kan Oke kita akan jawab pertanyaannya Dan kita akan bahas lagi ya Apa sih penyebab ataupun Faktor-faktor dari Bengkoknya dorsal ataupun Anal dari ikan cana tersebut Dan bagaimana cara agar Menyembuhkannya Agar lurus kembali Apakah masih bisa lurus kembali Atau tidak gitu ya Jadi simak terus videonya Dan semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang menyimak video kali ini Oke ya Dan sekaligus saya akan Men-teman juga ini Si anakannya Ini anakan mainan Anak saya ya Ini anakan Kura-kura Ini mainan anak saya Nah ini bisa untuk Melatih Flaring Jadi bisa melatih Flaring ikan cana ya Tetapi ini cuma mainan aja Jadi Untuk yang pertama Penyebab dari Ekor Ataupun Anal dorsal Dan sirip juga ya Bisa berpengaruh tuh Sirip Yang bengkok Teman-teman Yang pertama itu Hindari kalian menyerit ya Hindari kalian menyerit Ikan cana tersebut Kenapa bang harus dihindari Menyerit ikan cana Oh sebentar Sebentar Saya akan Kembali ini dulu ya Saya ngasih makan Si anakan Kura-kura ini dulu Teman-teman Nah Oke ya Kita akan balik lagi Ke ikan cananya Oke teman-teman Yang pertama Kembali lagi Yang pertama itu Hindari untuk Menyerit ikan cana ya Kenapa bang harus Hindari menyerit ikan cana Nah Kalau kalian nyeritnya Ngasal Ataupun Kalian nyeritnya tuh Salah ya Sampai nyerit di tulangan Ikan cana ini Itu bisa berakibat Mengeriting ya Kalau udah Udah jadipun Ataupun udah sembuh Itu Tulangnya akan ngeriting ya Mengeriting Ataupun bengkok Yang seperti teman-teman Bilang tadi Jadi mungkin Kalau Kalian nyeritnya itu Enggak di tengah-tengah itu ya Enggak di ruas-ruas tengah itu Malah di Tengah Tulangan itu Itu sangat berbahaya Teman-teman Jadi Hindari Menyerit ikan cana Yang kedua Kalian Untuk penangannya Gimana bang Jadi kalau penangannya Saat kalian nyerit itu Kalau udah terlanjur ya Kalian harus Dipus ya Dipus Pakan cacing aja Dan Jangan sampai Jangan sampai Apa ya Jangan sampai terlalu lama Untuk penyembuhannya ya Takutnya malah Tidak rapet ya Teman-teman Jadi Pokoknya Hindari untuk Menyerit Kalau kalian belum pernah Menyerit ikan cana itu Bener-bener harus Hindari ya Karena itu Berbahaya sekali Kalau Terkena tulangan Si ikan tersebut Bisa keriting Bahkan bisa Patah gitu ya Nah untuk Selanjutnya ya Kalian itu Mungkin dari bahan ya Dari bahan Ikan cana kalian ya Dari bahan Ikan cana kalian itu Sudah Keriting teman-teman Jadi kalian harus Bener-bener Teliti ya Untuk mencari Bahan ikan cana pulkura Ini ya Harus bener-bener Hati-hati Untuk memilih Bahan cana pulkura Seperti pertanyaan Dari Seperti pertanyaan Dari teman-teman Ini ya Bang progress Pulkra Pulkra lagi dong Nah jadi Nanti ya Kita akan cari Bahannya dulu Karena Sekarang tuh Bahannya lagi Agak-agak Susah gitu ya Kalau cari yang Banyak black dotnya Gitu ya Jadi saya tuh Lagi pingin Punya Bahan cana pulkura Yang Black dotnya itu Agak banyak Teman-teman Black dotnya Agak banyak Yellow spotnya Enggak sampai Bibi Enggak apa-apa ya Kita Bikin Cana pulkura Yang black dotnya Banyak gitu ya Jadi Untuk cari bahannya Lagi cari-cari ya Jadi belum ada yang cocok Untuk itu ya Kembali lagi Ke keriting Ikan sana Jadi kalau sudah Dapat bahan yang Berpotensi keriting Tidak lurus Seperti ini ya Tidak lurus-lurus Seperti ini Nantinya pun Kalau udah besar Itu pasti akan keriting Teman-teman Jadi hindari ya Hindari cari bahan yang Keriting Ataupun yang Kalau kalian beli itu Jangan cari yang Misalkan di bagian situ ya Di bagian ini Itu Luka ya Luka ataupun Sobek Sobek sampai Ke tulang-tulangnya Gitu teman-teman Jadi Jangan cari bahan yang Seperti itu Meskipun misalkan Black dotnya banyak Ataupun Yellow spotnya banyak Tetapi Di bagian anal Dorsal ataupun Ekornya itu Ada yang Sobek ataupun Rusak gitu ya Itu hindari teman-teman Kalau Misalkan kalian ragu ya Hindari Hal-hal seperti itu Karena itu bisa Berpotensi Membuat si ikan sana Tersebut keriting Teman-teman Untuk keriting Tersebut ya Untuk sana Yang keriting Sebenarnya Saya belum pernah Mengalami ya Tetapi Dari Komentar Teman-teman ini Ini ya Dari Komentar Teman-teman kita ya Yang kemarin Sudah berkomentar Gini nih Bang 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 Annal Maru Saya Bengkok Udah Coba Dipotong Sama Dicerit Tapi Tumbuhnya Masih Aja Bengkok Gira-gira Ada Solusinya Enggak Bang Nah Ini ya Teman-teman Ini Poinnya Teman-teman Jangan Cari Bahan Yang Kurang Serap Di hati Karena Itu Bisa Berpotensi Bikin Sakit Hati Ataupun Bikin Kecewa Kalian Jadi Cari Bahan Yang Normal Normal Aja Yang Sihat Sihat Aja Yang Aktif Jangan Hindari Jangan Cari Bahan Misalkan Bengkok Misalkan Ada Yang Luka Ataupun Sobek Di bagian Anal Dan Dose Apalagi Di bagian Pertulang Nah Ini Salah Satu Buktinya Teman Teman Sudah Melakukan Diserit Lagi Ataupun Dipotong Tetapi Hasilnya Masih Aja Bengkok Jadi Kesimpulannya Kayaknya Untuk Ikan Sama Yang Bengkok Itu Sudah Paten Sudah Permangen Seperti Itu Tetapi Ini Juga Ada Solusinya Jangan Panik Dulu Jangan Bersedih Hati Dulu Ini Dari Komentarnya Sama Kayak Maruku Itu Kurang Interaksi Bang Saran Saya Kurangi Volume Pasir Dan Sering Interaksi Dikoda Lama Lama Akan Sempuh Ini Untuk Masukan Dari Akun Mas Cang 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 Ngorai Jadi Jangan Berkecil Hati Dulu Coba Lakukan Cara Yang Disarankan Sama Mas Ini Jadi Volume Airnya Atau Volume Pasirnya Dikurangi Dan Sering Interaksi Gitu Ya Teman Teman Dan Semoga Ini Bermanfaat Banget Dan Ikan Kalian Tidak Bengkok Lagi Nah Kalau Tulang Dorsal Patah Gimana Bang Kalau Tulang Dorsalnya Patah Apakah Bisa Sembuh Gini Kalau Tulang Dorsal Yang Patah Tidak Keriting Malah Bisa Sembuh Karena Saya Pernah Ngalamin Di Canamaru Yang Ini Canamaru Yang Ini Kemarin Di Bagian Sirip Dayung Patah Saya Bingung Juga Saya Tanya Kesana Kesini Karena Ini Baru Pertama Kali Sirip Dayung Patah Dan Saya Pikir Itu Tidak Sembuh Dan Saya Hapus Saya Langsung Hapus Pakan Menggunakan Cacing Dan Selang Beberapa Minggu Selang Beberapa Minggu Sudah Agak Mendingan Dan Sekarang Sudah Sembuh Total Sudah Tidak Patah Lagi Jadi Kalau Patah Di Tulang Dorsal Sama Keriting Itu Beda Jadi Kalau Keriting Itu Bergelombang Kalau Patah Ya Patah Jadi Kalau Buat Renang Itu Kayak Ada Yang Patah Jadi Perlakuannya Yang Saya Lakukan Seperti Itu Dan Sekarang Ikannya Sudah Sembuh Mungkin Seperti itu Doliah Untuk Pembahasan Soal Video Kali Ini Terima Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Dan Sudah Berkomentar Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Yang Sudah Ngasih Saran Ini Sarannya Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Teman Teman Kita Dan Untuk Saya Sendiri Oke Sampai Bertemu Di Video Selan Teman Teman Jangan Lupa Dibantu Klik Tombol Subscribe Dan Dibantu Tombol Share Agar Banyak Lagi Teman Teman Yang Mampir Di Channel Youtube Saya Oke Selamat Beraktifitas Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax